Oke pemirsa, kesempatan kali ini pertanyaannya mungkin agak deep ya Jadi mohon dijelaskan dengan sebaik mungkin agar kita mengerti nih ya kak Terus kan orang yang datang ke gereja itu sebenarnya orang-orang yang jahat atau orang-orang yang baik Karena ya saya lihat, ada lah bukan saya sih, ada orang yang lihat bilangnya mereka itu terlihat seperti orang kudus gitu Jadi kayak mereka merasa ah saya kudus kok saya ke gereja gitu Padahal kan sepengetahuan saya kan Tuhan Yesus kan nyari bukan orang yang benar-benar kudus gitu Nyari orang yang memang berdosa, itu bagaimana tuh? Ya kalau istilahnya Yesus itu kan bukan orang sakit yang butuh kabib ya Atau bukan orang sakit yang butuh dokter, eh bukan orang sehat yang butuh kabib Bukan orang sehat yang butuh dokter, meskipun di jaman sekarang mungkin itu sudah berubah ya Karena sekarang orang sehat pun butuh dokter, memang untuk check up, cek darah dan sebagainya Kalau saya sih lebih senang menggambarkan gereja itu seperti bengkel ya Bengkel mobil bukan showroom Kalau showroom itu kita menampilkan mobil-mobil yang terbaik Kita memikat orang dengan ya bagusnya mobil itu Kalau bengkel itu justru kita senang kalau melihat ada mobil penyok lewat depan kita Semangin kita benerin gitu Ini butuh perawatan dari kita lah kira-kira begitu Atau mobil apapun yang datang diparkir di depan bengkel kita itu Buat kita mendatangkan sukacita Kalau mungkin dia cuma mau ganti oli atau mau cek apa Nah gereja juga harusnya seperti itu Dia terbuka untuk semua orang Baik orang yang baik dalam tanda petik ya Ataupun orang yang tidak baik Tapi kalau kita mau bicara orang yang baik itu seperti apa sih Itu kan definisinya akan panjang lagi Panjang lebar Dan siapa sih orang yang baik di dunia ini Ya bahkan yang sudah menjadi pendeta sekalipun Ya tetap aja ada ketidakbaikannya Ya mungkin tidak terekspos Atau dia sengaja ditutupi Atau ya tidak diakui Kira-kira seperti itu Jadi gereja itu seharusnya kumpulan orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan Orang yang butuh Tuhan itu kan Umumnya adalah mereka yang justru hidupnya itu perlu diperbaiki Kira-kira begitu ya Kayak mobil tadi lah Ada yang mungkin cuma mau ganti oli Ada yang cuma mau bersihin kaca Atau ada yang cuma ganti kacanya doang Cuma vakum Atau cuma vakum Tapi yang pasti adalah dalam hidupnya yang perlu dibereskan Nah kalau ada yang perlu dibereskan berarti kan Pada dasarnya dia tidak beres Ada yang tidak beres lah Ada yang tidak beres Ya mungkin cuma sekrupnya satu Copot Nah gereja seharusnya seperti itu Persekutuan orang-orang yang Kudus itu bukan dalam pengertian bebas dosa Kudus bukan dalam pengertian Maksud saya bukan dalam pengertian Orang-orang yang tidak pernah berbuat kejahatan Atau orang-orang yang tidak pernah Pernyasa iri, dengki Kayak kumpulan malaikat lah kira-kira begitu Enggak begitu juga gereja itu Oke Ya justru gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang sedang diperbaiki Sedang diperbaiki Dan sedang memperbaiki diri Ya itu lebih baik Soalnya saya pribadi pun Sempat lah merasakan beberapa tahun terakhir gitu Kayak Justify orang itu Kayak nge-just kita Itu kayaknya gini deh Oh dia itu kayak gini Jadi itu kayak membuat kita Jadi minder gitu Padahal kan kita Mau ke gereja itu Mau memperbaiki diri Terkadang ada orang Satu dua orang Itu kayak Halo Gini loh Halo gini loh Padahal kan Ya gue ke gereja Saya ke gereja Mau memperbaiki diri Bukan untuk Gimana-gimana Harusnya kan kalian support gitu Pernah saya mengalami hal seperti itu Cuman Saya pikir Ngapain sih saya harus ngikutin Omongan orang Karena kan yang bertumbuh itu saya gitu Mereka hanya lihat Oh saya jeleknya aja Dia gak ngelihat saya pas waktu bagus Ya betul Mungkin gambaran sederhananya Atau dalam Alkitab itu adalah Ketika Yesus sedang duduk bersama dengan Pemuka-pemuka agama Yahudi ya Kemudian ada seorang perempuan Yang Katakanlah menurut Ulama-ulama yang hadir disitu Gak bener lah Tiba-tiba datang membasu Kaki Yesus Kan kira-kira seperti itu Dan ternyata Yesus lebih menyambut perempuan itu Dan dia kemudian Menyindir Pemuka-pemuka agama yang ada disitu Kenapa? Karena Agama itu sebetulnya tidak perlu ada Kalau semua orang itu baik Ya kan? Ya ya Setelah kan agama itu hadir Karena Banyak orang yang tidak baik Betul Dan itu yang perlu diperbaiki Dan seharusnya juga Kita sebagai orang yang beragama Khususnya orang percaya Khususnya orang Kristen Ketika ada di gereja Dia harus melihat bahwa Orang-orang di sekitar dia itu Bukan Orang-orang yang Baik Dalam pengertian 100% bebas dari Ketidakberesan Justru dia harus melihat Kira-kira orang ini Apa yang perlu saya bantu Kira-kira Dan Ketika dia mengetahui Ada yang tidak baik Dari temannya Seharusnya dia bersyukur Bersyukur kenapa? Karena berarti dia punya peluang Untuk membantu orang itu Betul Kalau sudah seperti itu Baru kita betul-betul Menyerap Atau meresapi Ajaran Yesus itu Berarti kita sebagai orang yang berdosa Yang merasa dirinya berdosa Gak usah malu gitu ya Dan kemudian kita sebagai orang Yang merasa baik Jangan mempermalukan orang Kita justrunya harusnya Membantu mereka Untuk terus bertumbuh ya Ya sebaiknya sih Kita jangan merasa baik ya Iya Takutnya gitu Karena ada sih Begitu-begitu Karena kalau merasa baik Takutnya dia Jadi Apa ya Tidak melihat Kekurangan ya Kekurangan ya Balok yang ada di depan mata Akhirnya gak kelihatan Karena dia sudah mendefinisikan Dirinya baik Apalagi orang itu Kadang-kadang Kalau terhadap dirinya sendiri Dia kurang mawas ya Kurang tahu Dianya itu sebenarnya gimana Ya sederhananya aja gini ya Kalau kita bikin satu tulisan Tulisan kita sendiri Lalu kemudian kita mau revisi Kan Kadang susah ketemu salahnya Tapi ketika orang lain yang baca Satu titik ilang aja Kok ini kayak gini Kok ini Karena orang lain yang baca Nah kalau orang Menilai diri sendiri itu kan Susah Sebaiknya sih kita Tidak merasa diri Baik Tapi lebih baik kita Memperbaiki Ya Jadi orang percaya Tadi sempat bahas Tentang malekat Nah ini jadi satu pertanyaan juga Dari saya Dari saya pribadi Kenapa Tuhan Yesus Lebih menyelamatkan manusia Daripada Siapa? Lucifer Just malekat kan Kenapa Tuhan Lebih ke manusianya Daripada ke lucifer Sedangkan Notabennya itu malekat Itu gimana tuh? Mungkin kalau kita Lebih dalam lagi Dan ini mungkin agak Agak Banyak orang Kristen Mungkin tidak akan setuju Tentang konsep lucifer Dari mana sih konsep lucifer itu muncul? Konsep lucifer itu kan muncul Dalam tradisi Gerija-gerija Latin Oke Jadi di Dalam tradisi gerija Latin Gerija yang berbahasa Latin itu kan Ada bintang timur Yang jatuh Itu kan Di dalam Alkitab Perjanjian lama kan ada Nah disitu diterjemahkan lucifer Nah tapi di dalam Surat Petrus juga Ada Pernyataan disana Yang mengatakan bahwa Orang-orang percaya itu Haruslah menjadi Bercahaya seperti bintang Dan disitu juga Menggunakan kata lucifer Jadi istilah lucifer itu kan Kalau kita baca Akar katanya dulu ya Dari bahasa Latin Lucius Vera Atau Verus ya Yang artinya Pembawa terang Maknanya sebetulnya Awalnya baik Dan lucifer itu sebetulnya Merujuk kepada bintang timur Yang terang-benderang Itu Makna awalnya Makna awalnya Tapi karena di dalam Perjanjian lama Ada bintang timur Yang telah jatuh Dan itu sebetulnya Tidak merujuk kepada Iblis Tapi itu merujuk Kepada bangsa Babel Yang dikatakan Mereka akan jatuh Karena bangsa Babel Itu kan dari timur Oke Mereka akan jatuh Lalu kemudian Muncul penafsiran Yang mengatakan bahwa Bintang timur itu Adalah lucifer Dan lucifer itu Adalah Iblis Padahal Awalnya tidak demikian Bahkan ada Teolog-teolog Atin sendiri Yang mengatakan bahwa Penerjemahan Kata lucifer Itu sebetulnya Penerjemahan yang Keliru Dalam Alkitab Nah tapi Karena sudah terlanjur Diajarkan turun-temurun Akhirnya Orang kristen itu Kayak menganggap Bahwa cerita lucifer Itu dia sebagai Malaikat Malaikat Ya Yang pemimpin Peduan suara Kayaknya begitu Betul Yang kemudian jatuh Diusir oleh Tuhan Dan jadi Iblis Nah itu akhirnya Diterima Dan terkam baik Di dalam Kehidupan Di dalam pengajaran-pengajaran kristen Padahal Di dalam Alkitab sendiri Gak ada ajaran itu Tentang lucifer itu sendiri Jadi harusnya kan Kita harusnya Ngelihat itu Gak langsung Oh terima aja Tapi bertanya dong Yakin dong Harusnya begitu ya Mungkin karena Begini ya Kekristenan itu kan Berakar dari Tradisi yudaisme Atau agama-agama Yahudi Orang Yahudi itu Punya tradisi bercerita Yesus sendiri Senang bercerita Ketika dia mengajar Ketika dia Apa namanya Apa Memberi pengajaran Kepada murid-muridnya Maka Dia menyampaikan itu Dalam bentuk Cerita Atau ada Dalam bentuk Perumpamaan Dan sebagainya Nah Di dalam tradisi Yahudi Dan sebetulnya bukan hanya Tradisi Yahudi Kristen Timur juga Mengenal tradisi itu Mereka senang sekali Menyampaikan pandangan-pandangan Itu dalam bentuk Cerita Storytelling Nah Storytelling Atau cerita-cerita Itu tidak sedikit Yang berangkat dari Kalau zaman kita sekarang Kayak cerita rakyat Cerita rakyat Yang diceritakan Turun-temurun Dan akhirnya itu Kemudian menjadi Sebuah dogma Ketika kekristenan Di Adopsi Atau menjadi agama Barat Ya Karena Para pemikir barat Kemudian Terutama yang Mewarisi tradisi Yunani Itu kan lebih senang Pemikiran yang Sistematik Yang metodis Yang ada metode-metode Penggaliannya Sehingga Yang tadinya Adalah sebuah cerita Di dalam Tradisi Agama Mula-mula Menjadi sebuah doktrin Dalam kekristenan Maka muncul Cerita Legenda Tentang Malaikat yang jahat Itu Yang menjadi Iblis itu Turun-temurun Diajarkan Dan akhirnya menjadi Sebuah doktrin Padahal Tidak ada Landasan Alkitab Yang kuat Yang mendukung Hal itu Kenapa kita Tidak tarik aja Mundur kepada Si ular tua Yang ada di dalam Alkitab Yang jelas-jelas Ada istilahnya Di dalam Alkitab Bahkan itu Kalau ditarik mundur Bisa sampai ke Taman Eden Bahkan Taman Eden Sendiri Ular itu Ada beberapa Penafsir yang saya baca Dia tidak menafsirkan Itu sebagai Iblis Tapi Betul-betul Ular Karena dikatakan Di kitab Kejadian itu Kan jelas Bahwa ular Ular adalah Salah satu binatang Yang paling cerdih Pada waktu itu Di Taman Eden Jadi dia tidak Merujuk kepada Makhluk Seperti yang sering Kita gambarkan Sebagai Iblis itu Jadi Kenapa Yesus Kemudian tidak Menyelamatkan Lucifer Masalahnya adalah Pada waktu Yesus hidup Ajaran tentang Lucifer itu Belum ada Maksudnya istilah Lucifer itu sendiri Belum Meskipun Yesus hidup Di dunia orang Latin Pada waktu itu Sudah ada orang Latin Tapi sebutan Lucifer kepada Iblis itu Belum ada Sebutan Lucifer Kepada Iblis itu Kan baru muncul Beberapa abad kemudian Bahkan ada yang bilang Abad ketiga Abad keempat Berarti 300-400 tahun Setelah Yesus Baru Orang Kristen Mulai mengenal Bahwa Iblis itu Namanya Lucifer Terus Kita sebagai Anak terang Kita suruh jadi Terang dan garam Apakah harus Di rumah kita Lampunya terang Terus kita harus Makan asin-asin terus Itu Bagaimana ya Ada yang bertanya Segitu Mungkin yang perlu Dikoreksi adalah Perintah bahwa Tidak ada perintah Di dalam Alkitab Supaya kita menjadi terang Oke Atau menjadi garam Tapi yang Yesus katakan Kamu adalah Terang Dan kamu adalah Garam Berarti kita Tidak perlu menjadi terang Dan tidak perlu menjadi garam Karena memang sudah Sudah terang dan sudah garam Oke Yang Yang diperintahkan dalam Alkitab Adalah supaya terang Bercahaya Artinya Kita semua sudah Sudah terang Di diri kita semua ini Sudah Dan kita adalah garam Tinggal bagaimana Kalau kita adalah garam Ya Mengasinkan lah Membuat rasa Buat orang lain Ya Bericita rasa lah Yang enak di dunia ini Kalau kita adalah cahaya Ya bercahaya lah Jangan Disimpan Cahaya itu Itu mungkin yang Yang disampaikan dalam Alkitab Oh Gitu Oke Pak Mirsa Cukup dulu deh Untuk Episode kali ini Jangan lupa Komen Buat pertanyaan Baru nanti kita akan Tanyakan kepada Pak Pendeta Oke Terima kasih